Kawan-kawan sebuah tim peneliti Cina mengklaim telah berhasil melakukan eksperimen yang memungkinkan seekor monyet menggerakkan lengan robot dengan menggunakan pikirannya. Mereka mengatakan eksperimen tersebut menandai kemajuan signifikan dalam ilmu otak dan dapat membuka jalan untuk membantu penyandang disabilitas agar mampu berinteraksi dengan perangkat eksternal dan meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut laporan SEMP, penelitian tersebut belum ditinjau oleh rekan sejawat dan klaim muncul dalam pernyataan di situs web universitas. Tim mengatakan mereka menggunakan teknologi Brain Computer Interface atau BCI yang merupakan cara manusia untuk mengontrol komputer atau perangkat eksternal menggunakan sinyal listrik yang ada di otak. Selama percobaan, pada hari Kamis, monyet diletakkan di sebuah tempat dan dapat menangkap makanan dengan memerintahkan lengan robot. Metode ini bekerja dengan menggunakan sensor yang mendeteksi dan menangkap aktivitas otak lalu kemudian mengubah sinyal tersebut menjadi perintah bit yang dapat mengontrol perangkat eksternal seperti kursor komputer, lengan robot, atau bahkan drone. Implan menggunakan teknik non-invasif yang berarti otak tidak harus ditusuk dan dibedah. Teknik ini menggambarkan sebagai percobaan BCI intervensi pertama di dunia pada primata non-manusia. Duan Feng, pemimpin tim dan seorang profesor di perguruan tinggi IEI Universitas Nangkai, mengatakan para peneliti memasukkan stand ke dalam vena jungularis hewan. Stand kemudian melakukan perjalanan ke kortek motorik otak, area yang mengontrol gerakan tubuh. Sensor elektroencephalogram atau IEG ditempatkan pada stand yang dapat merekam aktivitas otak. Begitu terpasang, sensor menangkap sinyal listrik dari otak dan mengirimkannya ke pemancar yang tertanam di dekat leher yang terhubung ke perangkat eksternal. Duan mengatakan stand tetap berada di otak monyet untuk mengamati perubahan perilaku hewan serta dampaknya pada otak dan tubuh. Tim tersebut juga mengklaim pada tahun lalu mereka menggunakan metode yang sama dan berhasil mengumpulkan sinyal listrik yang sangat kuat dan jelas dari otak kambing. Meskipun metodenya relatif aman, teknologi BCI Intervensi Cina masih memiliki jalan yang panjang sebelum dapat digunakan pada manusia. Saat ini ada beberapa jenis teknologi antar muka otak komputer. Salah satunya adalah Neuralink milik Elon Musk yang telah mengembangkan dan memasukkan mikrochip kecerdasan buatan nirkabel ke dalam otak monyet. Namun, operasi ini mengharuskan tengkorak dibuka untuk menanamkan perangkat dan dapat meningkatkan risiko infeksi dan kerusakan jaringan. Tahun lalu, Reuter melaporkan bahwa Neuralink gagal mendapatkan izin dari FDA untuk menjalankan uji coba pada manusia dari teknologi BCI yang dapat diimplan. Teknik lain adalah BCI non-invasif yang merekam aktivitas dari elektroda yang ditempatkan di otak, tetapi sinyalnya tidak stabil dalam jangka panjang. Teknologi Intervensi BCI memiliki sinyal yang jauh lebih jelas dan pada saat yang sama tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Sinkron, sebuah perusahaan berbasis di New York yang mengembangkan antar muka otak komputer, telah menggunakan teknologi yang serupa dengan yang digunakan di Cina pada beberapa pasien di Australia dan Amerika Serikat. Uji klinis menemukan impelan otak yang digunakan oleh sinkron efektif untuk penggunaan jangka panjang pada pasien dengan kelompuan parah. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal preview JME Neurology pada bulan Januari, para peneliti mengatakan bahwa data keamanan dan kelayakan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk merekam sinyal syaraf dari pembuluh darah. Tidak satu pun dari empat pasien sinkron mengalami efek samping yang serius dan dapat menggunakan perangkat untuk aktivitas digital termasuk mengirim SMS, mengirim email, belanja online, dan berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan teknologi brand komputer interface telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Awalnya, teknologi BCI hanya dapat digunakan dalam lingkup penelitian akademis yang terbatas. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, teknologi BCI telah berkembang menjadi teknologi yang lebih canggih dan dapat diaplikasikan pada berbagai bidang termasuk kesehatan, industri, hingga hiburan. Meskipun beberapa perusahaan masih fokus untuk digunakan sebagai metode penyembuhan. Ada beberapa perkembangan penting dalam teknologi BCI yang membuat teknologi ini akan semakin maju dan kian mendekati kenyataan. Pertama, penggunaan elektroda berkualitas tinggi. Pada awalnya, elektroda yang digunakan dalam teknologi BCI hanya dapat mengukur sinyal otak dengan akurasi yang rendah. Namun, seiring perkembangan teknologi, elektroda berkualitas tinggi telah dikembangkan sehingga sinyal otak dapat diukur dengan akurasi yang lebih tinggi dan hasil interpretasi yang lebih baik. Kedua, algoritma pemrosesan sinyal yang semakin akurat. Untuk dapat menginterpretasi sinyal otak dengan tepat, algoritma pemrosesan sinyal yang efektif sangat diperlukan. Saat ini, algoritma yang lebih canggih telah dikembangkan untuk memproses sinyal otak dengan kecepatan yang lebih tinggi dan akurasi yang lebih baik, apalagi dengan perkembangan chip komputer berbasis neural engine. Ketiga, pengembangan aplikasi BCI mulai mengalami banyak diversifikasi. Pengembangan aplikasi ini telah berkembang dari aplikasi yang sederhana seperti pengendalian kursor komputer hingga aplikasi yang lebih komplek seperti pengendalian robot, prostesis, atau bahkan mobil. Hal ini membuka peluang baru untuk penggunaan teknologi BCI dalam berbagai bidang. Teknologi BCI saat ini juga telah dikombinasikan dengan teknologi lain seperti VR atau augmented reality untuk membuat pengalaman yang lebih interaktif. Perkembangan teknologi BCI yang pesat ini membuka peluang baru untuk aplikasi BCI di berbagai bidang. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi seperti pemrosesan sinyal yang lebih efektif dan pengembangan antarmuka yang lebih intuitif. Selain itu, faktor keamanan saat proses implan masih menjadi prosedur yang terlalu berbahaya. Neuralink yang paling awal melakukan riset ini bahkan sudah ditolak izinnya oleh FDA karena prosesnya dianggap cukup berbahaya. Sejauh ini hanya sinkron yang teknologinya dianggap aman dan boleh digunakan untuk uji manusia. Hanya saja sinkron lebih fokus pada peningkatan pasien yang mengalami cacat tubuh dan cacat otak. FDA dan banyak lembaga independen lain meragukan Neuralink karena faktor Elon Musk yang terlalu menyukai tantangan yang berisiko. Tetapi, jika Neuralink terus diambat izinnya pada manusia, Amerika dan FDA juga akan mengalami dilema. Sebab perusahaan Cina memiliki potensi untuk menyalip segera yang akan membuat perkembangan teknologi BCI Amerika akan jauh ketinggalan di belakang. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.